Sintayong emosi karena banyak pemain timnas Indonesia yang menjadi cadangan di Liga 1 Namun sebelum lanjut, mohon bantu subscribe, like, komen, and share Terima kasih Pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat emosi melihat Banyak pemain andalanya yang justru menghuni bangku cadangan saat kembali ke klub di Liga 1 Terutama pemain-pemain yang berposisi sebagai back dan penyerang Menurut Sintayong, bagaimana timnas Indonesia bisa berkembang Jika para pemainnya tak mendapatkan kesempatan bermain di level klub Liga 1 Padahal Sintayong percaya bahwa setiap pemain mengalami perkembangan saat berada di klubnya Ketika di klub masing-masing sudah berhasil bermain baik Maka Sintayong pun juga akan lebih mudah memilih siapa saja yang berhak membela timnas Indonesia Sebab harus diingat Pemain-pemain yang dipilih tampil membela sekuat Garuda Adalah para pemain sepak bola terbaik menurut Sintayong Akan tetapi bagaimana bisa Sintayong mencari striker atau back terbaik Jika kebanyakan pemain yang mengisi sektor itu adalah sepak bola asing Karena itulah Sintayong benar-benar emosi Pelatih asal Korea Selatan itu pun berharap klub-klub di Liga 1 Indonesia Mulai menghapus budaya terlalu mengandalkan pemain asing Ia ingin ada setidaknya satu atau dua dari setiap klub yang memainkan pemain lokal Di sektor striker dan back Gimana nih menurut para pecinta timnas Indonesia Berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih